Bismillahirrahmanirrahim 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 Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah Dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini Yang harus kita ikuti adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW Dan seburuk-buruknya perkara dalam agama ini Adalah perkara yang dibuat-buat Dan perkara yang dibuat-buat dalam agama Itulah yang diistilahkan oleh Nabi dengan bit'ah Dan Nabi bersabda Setiap bit'ah itu adalah kesesatan Dan setiap kesesatan itu menjurus ke dalam neraka Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memudahkan segala urusan kitab Dan Allah SWT telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua Ya suatu nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya Allah SWT telah katakan Kemudian salam dan salam saya baca kepada Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ikhwati a'ajanallahu wa'iyyakum Kita kembali mengkaji kitab Salah satu syarah Salah satu al-usul Ya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Soleh al-Usaimin Kita telah sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Soleh al-Usaimin Yang mana bin mengatakan Wabizalika amarallahu jami'an nasi wa kholaqahum Laha kama kawalallahu ta'ala Wama kholaqatul jinn wal insa illa li'abudun Maka oleh karena itu Allah SWT perintahkan kepada semua manusia Yaitu untuk mentahidkan Allah Demikian juga Allah menciptakan manusia Laha Tujuannya untuk mentahidkannya Sebagaimana Allah SWT berfirman Aku tidaklah ciptakan jinn dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah Kepadaku Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni Ma'na daripada beribadah Kepadaku disini adalah Mentahidkanku Ini ma'na daripada Al-ibadah Ya ibadah Tidak dikatakan ibadah Melainkan harus Mentahidkan Allah SWT Sebagaimana sholat Tidak dikatakan sholat Melainkan harus dengan vudu Demikian kata Sheikh Muhammad bin Abdil Wahab Jadi Syarat daripada ibadah itu Seorang hamba harus Mentahidkan Allah SWT Sebagaimana syarat daripada sholat Adalah harus bervudu Maka batalah ibadah Seorang hamba Manakala di dalam ibadah itu Ada kesirikan Berbatalah Siasyalah Amalan seorang hamba Manakala di dalam Amalan tersebut Mereka juga Bercampur Baur Dengan Kesirikan Sebab ibadah Ibadah yang ada Kesirikan Akan ditolak Allah SWT Sebagaimana kata Allah SWT Kami akan datangkan Semua amal ibadah mereka Apa yang mereka amalkan Kami tampakkan di hadapan mereka Namun kami jadikan Amal mereka itu Bagaikan Debu yang diterbangkan oleh angin Apalah makna Ibadah tersebut Makanya ulama mengatakan Tidak dikatakan ibadah Melainkan harus Mentahidkan Allah Sebab apabila ibadah Dan kesirikan Allah tidak akan menerima Ibadahnya Maka Ranasara Ketika mereka Mengklaim diri mereka Beribadah kepada Allah Tapi di lain sisi Mereka meminta Kepada selain Allah Mempertuhankan Isa bin Maryam Allah SWT Tidak menerima Amal Ibadah mereka Ikhwati A'zanallahu Wa'iyyakum Di dalam ayat ini Allah menyebutkan Bahwasannya Allah menciptakan Jin dan manusia itu Tujuannya hanya Beribadah kepada Allah saja Nah pertanyaannya Apakah selama hidup kita 24 jam Apakah kita hanya Ibadah saja Tidak ada Urusan kesibukan Yang lain Jawabannya Berdasarkan ayat ini Iya Hidup kita hanya Untuk beribadah kepada Allah Selama 24 jam Nah disinilah Parulaman menyebutkan Pembagian daripada Jenis ibadah Disebutkan Bahwasannya ibadah itu Ada dua Ada ibadah yang sifatnya Ibadatun mahdo Dan ada ibadah yang sifatnya Ibadatun goyru mahdo Ada pun ibadatun mahdo Adalah ibadah yang sifatnya syariat Sifatnya agama Sedangkan ibadatun goyru mahdo Adalah urusan keduniaan Tapi bisa menjadi ibadah Nah inilah Makna daripada Ayat tadi Aku ciptakan jin dan manusia Hanya untuk beribadah Kepadaku Yaitu ibadatun mahdo Dan ibadatun goyru mahdo Nah ibadatun mahdo Tadi adalah ibadah Yang sifatnya syariat Yang dijelaskan Oleh Allah dan Rasulnya Di dalam kitab Maupun di dalam hadis Seperti Solat Puasa Zakat Haji Nah ini adalah ibadah syariat Namanya Itulah yang disebut dengan Mahdo Dan ibadatun mahdo Ini Ditetapkan Waktunya Waktu Solat Lima waktu sehari semalam Itu sudah ditetapkan Waktunya Demikian pula Tempatnya Zakat Juga ditetapkan Waktunya Kapan Haji Juga ditetapkan Waktu dan tempatnya Demikian pula Kaifiyah Waladat Tata cara Dan jumlahnya Maka ibadah Yang sifatnya Mahdo ini Harus mengikuti Syariat Ketetapan Dari Allah dan Rasulnya Waktu dan tempatnya Kaifiyah Dan Adat Dan jumlahnya Maka tidak boleh Ibadah itu Yang sifatnya Mahdo Diluar daripada Ketetapan Allah dan Rasulnya Dan baru diterima Ibadah yang sifatnya Mahdo ini Apabila memilih Dua syarat Yang pertama Ikhlas Karena Allah Ikhlas Dalam beribadah Kepada Allah Ibadahnya Semata-mata Hanya untuk Allah Ya Bukan tujuannya Kepada makhluk Kemudian syarat Yang kedua Adalah Ittiba Mengikuti Syariat Yang telah ditetapkan Oleh Rasulnya Sallallahu Alayhi wasallam Nah inilah Yang dimaksudnya Tadi Kaifiyah Adat Waktu dan tempatnya Tadi Ya ketika kita Solat Kita solatnya Di masjid Ya jumlah rokaatnya Sekian Waktunya Sekian Telah ditetapkan Demikian pula Kaifiyahnya Tata cara Solat seperti apa Ya Jangan kita Solatnya itu Hanya Di masjid Kemudian jumlah rokaatnya Sekian Tapi kaifiyahnya Kita menyelesihi Kaifiyah Nabi Artinya Sebagian kita ikuti Nabi Sebagian kita Menyelesihi Nabi Ya Haji juga demikian Ya sudah benar Haji-nya Waktunya Di bulan Zulhijjah Tempatnya Di Di Mekah Ya bukan Di Karbala Tentunya Apalagi di India Maka Kaifiyahnya juga Harus mengikut Kaifiyah Nabi Maka ketika kita Mengemalkan agama ini Maka ikutilah Nabi Ittiba'ur Rasul Secara sempurna Secara totalitas Dan itulah Diperintahkan Allah SWT Ya Yuhallajin Aman Duhul Fisilmi Kafah Wahai orang beriman Masuklah ke dalam Agama Allah Secara kafah Secara keseluruhan Tidak boleh Sebagian-sebagian Ada sebagian Muslimin yang semangat Melakukan sholat Menyerukan kepada Kau muslimin Sholatnya harus di masjid Sholatnya di masjid Ya Semangatnya luar biasa Namun Kaifiyahnya Mereka lalai darinya Ya Bagaimana seharusnya sholat Seperti sholat Nabi SAW Ya Karena ini berkaitan Dengan ibadatun mahdo Yang Allah Perintahkan kepada kita Ya Nabi SAW bersabda Sallu Kamar Wa itumuni Kusalli Hendaklah kalian sholat Seperti Kalimun Aku sholat Ya Jadi sholat itu Tidak boleh Mau kita Ya Tempatnya juga Demikian Di masjid Bagi laki-laki Ya Bahkan Al-Imam Al-Bagawi mengatakan Bagi laki-laki Yang sholat di rumah Maka dia telah berbuat bid'ah Sebab Nabi Seumur hidup Tidak pernah sholat di masjid Di rumah Ya Nabi seumur hidup Sholat di masjid Kalau sholat di rumah Berarti dia telah menyelisih Ya Menyumpang dari Sunnah Nabi SAW Demikian pula haji Kaifiyah Ya Tata caranya Harus kita mengikuti Tata cara Nabi Selain daripada ikhlas Karena Allah Maka tata caranya juga Harus tata cara Haji Nabi SAW Di dalam hal Manasik Haji Juga demikian Seorang Selain daripada Mengikhlaskan Haji Karena Allah Dia juga harus Ittiba Mengikuti Manasik Haji Nabi Nabi SAW Bersadda Khudu'anni Manasik Hendaklah kalian Mengambil dari saya Manasik Haji kalian Jadi semua ibadah Semua amalan Yang sifatnya Mahda Yang Tercantum Di dalam Lima Rukun Islam itu Semuanya Harus memenuhi Dua syarat Ikhlas Karena Allah Dan Ittiba Mengikuti Apa yang diseriatkan Oleh Nabi SAW Kalau kita melihat Urutan Daripada Lima Rukun Islam Kita akan melihat Yang pertama Itu adalah Mengucapkan dua kalimat Syahadat Syahadat La ilaha illallah Wa'ana Muhammad Rasulullah Kemudian Solat Puasa Zakat Dan Haji Yang ini semua Merupakan ibadah Mahda Kita lihat Urutan pertama Adalah Syahadat La ilaha illallah Wa'ana Muhammad Rasulullah Kata Parlamak Kenapa Allah dan Rasulnya Mengawali Dengan Syahadat La ilaha illallah Wa'ana Muhammad Rasulullah Karena Perseksian Syahadat La ilaha illallah Ini adalah Mentauhidkan Allah SWT Beribadah Dengan Mengikhlaskan Hanya karena Allah Ini makna Daripada Syahadat La ilaha illallah Sedangkan Syahadat Anna Muhammad Rasulullah Adalah La na'abudullah Illa Bimasyarak Kita tidak beribadah Melainkan Sesuai dengan Apa yang disariatkan Yang diajarkan Nabi Jadi ketika Seorang hamba Mempersaksikan Rukun Islam Yang pertama Syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Hendaknya mereka Mengamalkan Isi kandungannya Benar-benar Memahami Bahwasannya Kita beribadah Hanyalah untuk Allah Dan Sesuai dengan Syariah Dan petunjuk Nabi Baru benar Rukun Islam Setelahnya Salatnya Salatnya Puasanya Zakatnya Dan hajinya Kalau dua kalimat Syahadatnya Tidak benar Maka semua Ibadahnya Tidak benar Ini Berkaitan dengan Ibadatun Mahadau Kemudian kedua Ada Ibadatun Goiru Mahadau Ibadatun Goiru Mahadau Ini Sifatnya bukan Syariat Dia sifatnya Duniawiah Urusan-urusan Dunia Yang bisa Bernilai Ibadah Namun Syaratnya Suatu yang Sifatnya Duniawiah Akan Bernilai Ibadah Syaratnya Apabila Dia Meniatkan Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau urusan Dunia ini Tidak perlu Pakai Itibak Cukup Dia ikhlaskan Niat Karena Allah Maka Dia bernilai Ibadah Kalau Ibadah Mahadau Tadi Harus Memiliki Dua syarat Ikhlas Dan Itibak Kalau Yang Guairu Mahadau Yang Sifatnya Duniaan Cukup Dia niatkan Karena Allah Maka Dia bernilai Ibadah Contoh Seorang Yang Olahraga Olahraga Itu kan Sifatnya Duniawi Sifatnya Duniawi Tapi Kalau Dia niatkan Dengan Olahraganya Tersebut Dia bisa Hidup Sehat Biasemangat Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan Kalau Suatu saat Nanti Dia Ada Perangan Dia bisa Berjihad Membel Agama Allah Kalau Dia niatkan Seperti itu Maka Olahraganya Bernilai Ibadah Padahal Olahraga Itu kan Sifatnya Duniawi Makan Juga Demikian Tidur Obrolan Ini semua Sifatnya Duniawi Tetapi Kalau Dia niatkan Karena Allah Untuk Sesuatu Yang Baik Maka Yang Duniawi Tadi Bisa Berubah Menjadi Ibadah Maka Karena Itu Segala Sesuatu Sifatnya Duniawi Hendaknya Kita Menghadirkan Niat Kita Untuk Allah Sehingga Semuanya Bisa Bernilai Ibadah Kita Ambil Contoh Apa yang Dilakukan oleh Imam Syafi Terhadap Muridnya Ketika Beliau Menyampaikan Ilmu Di Majelis Ilmu Beliau Saat itu Di rumahnya Tiba-tiba Ada orang Mengatuk Pintu Lalu Seorang Murid Bangun Dari Majelis Hendak Membuka Pintu Maka Imam Syafi Mengatakan Tawaqof Ayyuharajul Inwi Berhentilah Wahai Laki-laki Niatkanlah Apa tujuan Anda Membuka Pintu Apakah Anda Membuka Pintu Untuk memberikan Sedekah Kepada orang Miskin Atau Agar Seorang Penuntut Ilmu Bisa Masuk Belajar Niatkanlah Jadi Alimah Masyafi Di Sini Tidak Ingin Menyenyikan Kesempatan Membuka Pintu Sifatnya Mubah Sifatnya Dunia Via Orang Membuka Pintu Kemudian Tamu Masuk Maka Ini Sifatnya Dunia Via Dan Orang Tidak Mendapatkan Pahala Andai Laki-laki Tadi Dia Meniatkan Membuka Pintu Agar Seorang Penuntut Ilmu Bisa Masuk Belajar Atau Membuka Pintu Untuk Memberikan Sedekah Maka Membuka Pintu Itu Bernilai Ibadah Dan Itulah Yang Dikehendaki Oleh Alimah Syafi'ah Nah Ini Disebut Dengan Ibadatum Guayru Mahadah Ibadah Sifatnya Sifatnya Dunia Via Namun Bernilai Pahala Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Maka Ikhwati Yang Dirmat Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Yang Allah Katakan Wama Kholaqatul Jinnah Wal Insah Ila Li'abudun Aku Tidak Ciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Jin Dan Manusia Itu Beribadah Kepadaku Seluruh siswa di Al-Wildan diajarkan cara membaca Al-Quran sesuai dengan standar sanat baik dari jenjang kindergarten SD SMP maupun SMA Output siswa Al-Wildan ketika lulus 1. Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW dan Salaful Umar 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab 3. Siswa menguasai bahasa Inggris 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanat 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata 7. Siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN Favorit Kemudian Syekh Muhammad bin S.A.W. mengatakan Bahwasannya At-Tauhid Yang menjadi tujuan Diciptakannya Jin dan manusia Ia bermakna Ibadatullahi mukhlison lahuddin Beribadah kepada Allah Ikhlas hanya semata-mata Untuk Allah S.W.T Dan Tauhid inilah yang Allah perintahkan untuk semua manusia Dan Allah ciptakan jin dan manusia Hanya untuk mentauhidkan Allah Dan dengan Tauhid ini pulalah Allah S.W.T Mengutus para nabi dan para rasul Allah berfirman Tidaklah kami mengutus para nabi sebelum ingkau Muhammad Melainkan telah kami wahyukan kepadanya Bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah Kecuali aku Maka sembahlah kepada aku Ini dakwahnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad S.W.T Demikian pula di dalam surat yang lain Surat An-Nahl Dan kami telah mengutus nabi dan rasul pada setiap umat Pada setiap kaum Ajakan mereka sembalah hanya kepada Allah Dan jauhilah Tauhid Tauhid adalah penyembahan kepada selain Allah Jadi semua dakwahnya para nabi itu adalah ajakan kepada manusia Agar mereka kembali kepada tujuan mereka Diciptakan Allah S.W.T Yaitu Tauhid Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi Rahimah Allah S.W.T Beliau menyebutkan di dalam Muqaddimah Kitab Beliau Yaitu Kitab Beliau yang sangat bagus Termasuk Kitab Besar Beliau Yaitu Kitab Zadul Ma'at Disitu Beliau mengatakan Bahwasannya Allah menciptakan jin dan manusia Tujuannya adalah mentauhidkan Allah Demikian pula Allah mengutus para nabi dan rasul Tujuannya untuk mentauhidkan Allah Demikian pula tegaknya jihad Adalah untuk mentauhidkan Allah Demikian pula Allah ciptakan langit dan bumi Adalah untuk mentauhidkan Allah Tegaknya timbangan pada hari kiamat nanti Juga untuk mentauhidkan Allah Dan juga manusia masuk ke dalam surga Karena mentauhidkan Allah Nabi bersabda as'adu'naz Manusia yang paling bahagia pada hari kiamat nanti Adalah orang yang mengucapkan kalimat Tauhid La ilaha illallah Ikhlas Ya di dalam Di dalam hati mereka Maka oleh karena itu ikhwati Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya kita semua Mempelajari kembali agama kita Terutama tentang Tauhid Ya karena Tauhid ini merupakan agama kita Tahun ini merupakan Ajaran Para nabi kita Ya terutama nabi Muhammad S.A.W Dan nabi S.A.W Katakan Mankana akhir kalamhi La ilaha illallah Dakhul ajanna Barang siapa yang akhir Hidupnya Ketika ia meninggal dunia Ia mengucapkan kalimat Tauhid Ia mengucapkan La ilaha illallah Pasti dia masuk surga Dan tentunya Mengucapkan kalimat Tauhid ini Tidak bisa kita Ucapkan Melainkan Orang yang dalam hidupnya Ia mengamalkan Tauhid Mengamalkan isi kandungan Kalimat La ilaha illallah Ia mentahidkan Allah Hanya mereka inilah Orang-orang yang Bisa mengucapkan Kalimat La ilaha illallah Di dalam Ketika mereka Saqaratul maut nanti Dan sesungguhnya Tauhid ini merupakan Perintah Allah Yang sangat besar sekali Perintah Allah Yang sangat besar sekali Ya sebagaimana Larangan Allah Yang paling besar adalah Dari perbuatan syirik Ya larangan Allah Yang paling besar adalah Kesyirikan Sedangkan perintah Allah Yang paling besar Adalah mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kata Luqmanul Hakim Ya bunaya latu syirik billah Inna syirikala zulmun azim Ketika belum berikan Wasiat kepada Anaknya Wahai anakku Janganlah engkau berbuat syirik Kepada Allah Karena kesyirikan itu Dosa yang sangat besar Kedulima yang sangat azim Yang sangat agung Azim itu di atas Kabir Kalau kabir itu artinya Besar Kalau azim Di atas besar Ya biasa kita terjemahkan Dengan agung Ya keduliman Kejahatan yang paling besar Itu adalah syirik Makanya Da'wah di sunnah Jemaah ini Senantiasa Mengawali Mendahuli Da'wah Kepada umat Dengan mentahidkan Allah Karena ini adalah Perintah Allah yang paling besar Dan mengingatkan kepada manusia Daripada Kesyirikan Sebab kesyirikan ini adalah Dosan yang sangat besar Dosa yang tidak diampuni Allah subhanahu ta'ala Kesyirikan ini Kalau masuk dalam neraka Kekal di dalam neraka Untuk selama-lamanya Kalau manusia berbuat dosa besar Yang lainnya Masih ada harapan Mendapatkan rahmat dari Allah Masih ada harapan Mendapatkan ampunan dari Allah Ya dosa zina Dosa riba Waliyazubillah Membunuh Min khomar Judi Dan dosa-dosa besar yang lainnya Ada harapan mereka Mendapatkan ampunan dari Allah Insya azabahu Wa'alam Yang pertama Ibadatun Kauniyah Penghambaan secara Kauniyah Ya secara Kauniyah ini Artinya Semua makhluk Allah subhanahu ta'ala Semua yang ada Di semis ta'alam Ini namanya Kauniyah Langit dan bumi Dan apa-apa Yang ada diantara Keduanya Jin dan manusia Semua disebut dengan Kauniyah Semua ciptaan Allah Semuanya adalah Hamba Allah subhanahu ta'ala Ya semuanya adalah Hamba Allah subhanahu ta'ala Mereka mau terima Atau tidak terima Mereka suka atau tidak suka Ridho atau tidak ridho Semuanya adalah Hamba Allah Orang-orang kafir Mereka juga adalah Hamba Allah Karena Allah yang menciptakan Menghidupkan mereka Meskipun orang kafir Menolak Allah Orang-orang ateis Juga demikian Mereka adalah Hamba Allah Karena Allah yang menciptakan Allah yang memberikan rezeki Allah yang menjadikan mereka ada Meskipun mereka menolak Keberadaan Allah Tapi secara Kauniyah Mereka adalah Hamba Allah Sebagaimana kata Allah subhanahu ta'ala Semua yang ada di langit Semua yang ada di langit Dan semua yang ada di bumi Ya tanpa terkecuali Semuanya akan datang kepada Allah Sebagai hamba Iblis juga adalah hamba Allah Ya ini Penghambaan secara Secara Kauniyah Kemudian yang kedua Penghambaan secara Syariah Penghambaan secara Syariah Adalah Al-khodu'uli amri Yaitu seorang hamba Menundukan dirinya Kepada perintah Allah Secara syariah Dan ini merupakan Kekhususan untuk orang-orang Minta hati Allah Dan mengikuti Apa-apa yang datang Dari Dari Rasul Sebagaimana Allah subhanahu ta'ala Wa ibadur rahman Lathina yamsuna Alal ardi hunan Dan hamba-hamba Allah Yang berjalan di muka bumi Dengan merendahkan dirinya Fana'ul awal La yuhmadu alaihi al insan Li'anuh bigorifi'li Walakin Qad yuhmadu ala ma'ayah sulaminhu Min syukri inda rukha wa sabri Alal bala Bi khilafi nau al-sani Fa'inuh yuhmadu alaihi Ya bagian yang pertama tadi Adalah Bagian ya Tidak terpuji Untuk manusia Sedangkan bagian yang kedua Adalah sesuatu yang terpuji Wafil istilah Arrafahu al-muallifu Biqaulihi Secara istilah Asyakh Muhammad bin Abdul Wahab Delia mendefinisikan Tentang tawhid Bahwasannya tawhid itu adalah Mengisahkan Allah Di dalam beribadah Ini makna tawhid Yang sebenarnya Ia mengisahkan Allah Di dalam beribadah Karena makna tawhid itu Berasal dari kata Wahada yuwahidu Artinya menjadikan sesuatu itu satu Ya menjadikan sesuatu itu satu Ketika kita beribadah hanya kepada Allah Meminta memohon hanya kepada Allah Berarti dia telah mentahidkan Allah Ya karena satu dalam ibadahnya Ya jadi tawhid ini lawan daripada syirik Maka langkah naifnya orang-orang Yang mengaku agamanya agama tawhid Yang mengaku da'wah kepada tawhid Tetapi mereka di lain sisi Justru berdoa kepada syirik Allah Masih meminta-minta kepada syirik Allah Masih meyakini sesuatu memiliki kekuatan gaib Seperti meyakini azimat Ya mendatangi kuburan Minta kepada si mayid Ini kan kesirikan Ya meyakini adanya sesuatu Selain Allah yang mampu mengabulkan permintaan mereka Ini bertentangan dengan tawhid Maka mana tawhid dari sesungguhnya itu adalah Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Mereka benar-benar Menjadikan Allah itu satu Dalam peribadatannya Ay antal buddallah wahdahu la syarikalah La tu syiriku bihi syaiya Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun Tidak kepada nabi sekalipun Dan juga kepada malaikat terdekat Tidak kepada pemimpin Tidak kepada raja Dan tidak kepada siapapun Yang memiliki kekuasaan dari kalangan makhluk Bahkan Peribadatan itu hanya semata-mata untuk Allah Dengan penuh kecintaan Dengan penuh pengagungan Dengan penuh harapan Dan rasa takut Maka tauhid inilah dimaksudkan oleh A'a syekh Yaitu Tauhid di dalam Beribadah Kepada Allah Seperti Meminta Berdoa Demikian pula Attawakkal Dan hal-hal berkaitan dengan Ibadah Tauhid inilah Yang harus kita perhatikan Sebab kenapa Hadha alladzi hasolabhi ala ikhlal Min akwamihim Sebab tauhid inilah Terjadinya perbedaan antara para nabi Dengan kaumnya Yaitu berkaitan dengan Tauhid di dalam ibadah Tauhid itu kan ada tiga Ada namanya Tauhid rububiyah Ada tauhid asmaw sifat Dan ada tauhid ibadah Atau tauhid uluhiyah Tidak ada perbedaan antara nabi Dengan kaumnya Pada tauhid rububiyah Dan asmaw sifat Namun yang terjadi perbedaan itu adalah Tauhid ibadah ini Ya orang musyrikun Mereka meyakini Allah sebagai pencipta Ya Allah yang mengatur semesta alam Allah juga memberikan rezeki Ya inilah disebut dengan tauhid rububiyah itu Itu diyakini oleh orang musyrikun Dan juga diyakini oleh orang-orang nasara Orang-orang Yahudi Mereka meyakini Allah sebagai pencipta Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan Ya demikian pula Mereka mengakui Ya Allah itu maha rahman Allah itu maha pengasih Allah itu maha mendengar Ya ini asmaw sifat Namun dalam ibadah Nah inilah perbedaan antara nabi dengan Dengan kaumnya Ya orang-orang nasara Orang musyrikun Mereka meyakini Allah yang pencipta Dan Allah maha melihat Tapi dalam beribadah Mereka masih berbuat syrik Ya dan masih sampai zaman sekarang Ya kalau kita menanyakan Menanyakan manusia zaman sekarang ini Mereka imani Mereka yakin Allah yang memberikan rezeki Allah itu maha memberi Tapi dalam beribadah Banyak manusia yang berbuat syrik Ya banyak manusia yang berbuat syrik Nah ini tentunya kesyirikan yang Tidak disadari Dan tidak dipahami Oleh manusia Maka oleh karena itu Di antara dakwah Para nabi adalah mengajak manusia Kepada Tauhidul ibadah Atau Tauhidul Al-Uluhiyya Wallahu ta'ala alam Aku luku lihada Astaghfirullahalai Liwalakum Innahu Hual ghafur rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Inna na nakhafu min rabbina yowman abusan qan tarira Fawakya humum Allah sharr Thalik al-yayum Walakya humum Fawakya humum Fawakya humum Allah sharr Thalik al-yayum Walakya humum Nazhra Wasurura H skef cruel Havik mari pagkata Fawakya hum Emma Al-Yayum Emri waiyara Atham Altyazı M.K. Altyazı M.K.